selamat menikmati dan anak pasca perceraian terkait dengan hak-hak perempuan pasca perceraian sudah sedikit memberikan informasi kepada justi seeker kita lanjut kepada hak-hak anak pasca perceraian terkait dengan permasalahan hak-hak asu anak pengadilan tidak dapat mengabulkan selain yang dituntut jadi pengadilan hanya mengabulkan atau mengadili semua perkara yang dituntut oleh para pihak kalau kita mengabulkan sesuatu yang tidak dituntut maka kita melanggar asas ultrapetitum ultrapetita kita melanggar itu jadi kalau misalkan istri-istri menginginkan anak-anak itu berada di bawah asuhannya maka ada dua cara yang pertama dapat diajukan secara akumulasi bersama-sama dengan perceraiannya atau secara terpisah gitu biasanya kan damai nih akur-akur aja nih waktu mau pisah tapi setelah selesai bercerai mereka rebutan anak jadi berarti itu bisa diajukan secara iya bisa diajukan setelah suami istri ini resmi bercerai bisa diajukan tersendiri itu bu balik lagi ke tadi untuk besaran mut'ah nafkah idah nafkah lampau itu cara perhitungannya gimana untuk besaran-besaran iya jadi mut'ah nafkah idah lampau itu tentunya seorang hakim tidak serta-merta mengabulkan sesuai dengan apa yang dituntut oleh istri jadi kami pun sudah ada aturan yang mengaturnya bahwa semua tuntutan itu harus berdasarkan kepada kemampuan secara finansial kemampuan finansial suami suami pekerjaannya apa take home paynya setiap bulan berapa berdasarkan kepatutan kemampuan keadilan dan kebutuhan dasar istri dan anak itu yang kita akan pertimbangkan dan pastinya proses itu melalui tahapan pembuktian apakah istri bisa membuktikan bahwa suaminya misalkan istri mengatakan bahwa suami saya itu seorang wiras swasta gitu yang mempunyai penghasilan sebesar 20 juta setiap bulannya itu kalau misalkan suami membantah maka harus ada tahap-tahap pembuktian yang harus dibuktikan masing-masing istri harus membuktikan bahwa suaminya ini punya penghasilan 20 juta per bulan nah kalau misalkan suami membantah ah enggak kok enggak 20 juta penghasilan saya cuma 5 juta setiap bulan silahkan dibuktikan nanti hakim akan mempertimbangkan berapa yang sebenarnya yang fakta yang sebenarnya yang dimampui atau dibutuhkan oleh istri dan anak nah kemudian itu kapan hak-hak perceraian itu bisa diperoleh oleh mantan istri itu bisa diperolehnya kapan setelah perceraian itu ya jadi dari atas tadi bahwasannya bila istri mengajukan gugatan balik maka dalam tuntutannya itu dia harus mencantumkan kalimat yang menyatakan bahwa pembayaran hak-hak tersebut hak-hak pasca perceraian itu dibayarkan sebelum pemohon mengucapkan ikrar talak nah apabila di dalam diktumnya dan dalam putusan akhirnya termuat itu maka sebelum sidang pelaksanaan ikrar talak suami wajib memberikan hak-hak itu kepada mantan istrinya sorry belum mantan ya wajib memberikan hak-hak itu kepada istrinya nah apabila misalkan istri ikhlas nih dalam persidangan pemohon menyatakan kepada majelis hakim saya belum bersedia atau saya belum mampu untuk memenuhi hak-hak memenuhi kewajiban yang ada dalam putusan maka apabila istri merelakan suaminya tidak membayar kewajiban tersebut pada hari itu maka suami bisa mengucapkan ikrar talak tapi apabila istri tetap bersikukuh nih saya nggak bersedia untuk menunda pembayaran itu pokoknya saudara harus membayar kewajiban itu sebelum pengucapkan ikrar talak maka ikrar talak tidak dapat diucapkan pada hari itu sebelum hak-hak dari istri terpenuhi iya sebelum kewajiban-kewajiban suami itu dipenuhi oleh dirinya untuk diberikan kepada istrinya itu untuk cerai talak atau cerai gitu itu untuk perkara cerai talak nah untuk perkara cerai gugat sendiri juga sudah diatur bahwasannya karena dalam amartututannya itu dalam petuturnya dia juga harus menambahkan kalimat yang menyatakan bahwa sebelum tergugat mengambil akta cerai maka dia harus membayar kewajiban-kewajiban tersebut jadi memang negara benar-benar sudah sangat mengatur dan merendungi iya sudah sangat detail, sudah sangat rigid mengatur hal-hal tersebut beralih kembali ke anak-anak ibu apakah anak-anak yang belum memayis mutlak menjadi asuhan dari seorang ibu? iya jadi hak asuh terhadap anak-anak yang belum memayis atau belum berumur 12 tahun dalam pasal 105 kompilasi hukum islam disebutkan bahwa anak-anak yang belum memayis adalah hak ibunya untuk mengasuh tapi dengan syarat bu dengan syarat ibu ini adalah ibu yang baik ibu yang bisa mengasuh anak ini dengan baik yang bisa memelihara lahir dan batinnya yang bisa memberikan pendidikan yang baik kepada anak-anak ini karena sejatinya hak asuh anak itu lebih kepada kepentingan terbaik bagi anak bu, ini yang nafkah tadi yang disebutkan untuk hak-hak istri yang diceraikan oleh saham suami apakah itu mutlak bisa diterima oleh seorang istri? iya jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwasannya semua itu melalui tahap pembuktian bu ya jadi syarat mut'ah itu adalah kalau dia kobladuhul maka istri tidak dapat mut'ah itu kalau kobladuhul nah kalau ida atau nafkah ida itu bisa diperoleh seorang istri apabila pada saat tahap pembuktian terbukti kalau istri ini adalah istri yang baik istri yang soleha istri yang bisa menjalankan hak dan kewajibannya sebagai seorang istri atau istri yang tidak nusyus mereka memiliki hak dan kewajiban yang sama terhadap anak-anaknya meskipun mereka sudah bercerai tapi kewajiban mereka tetap melekat kewajiban mereka untuk mengasuh mengasih mendidik anak-anak ini secara bersama-sama itu punya hak yang sama yang berbeda adalah ketika hak ketika mereka masih dalam status pernikahan mereka bisa bersama-sama mengasuh anak ini jiwa dan raganya tapi ketika mereka sudah bercerai secara raga mereka terpisahkan ya kan tapi secara jiwa mereka masih satu oleh karenanya hak mereka pun pas keperceraian pas ke mereka bercerai mereka masih punya hak dan kewajiban yang sama untuk mendapatkan hak-haknya sebagai seorang ayah atau ibu dan memberikan kewajiban-kewajiban mereka sebagai seorang ayah dan ibu terhadap anak-anaknya nah apabila misalkan ya bu ya karena juga banyak itu perkara misalkan hak asus sudah ditetapkan kepada ibunya ternyata dalam perjalanan ibunya membatasi bapaknya untuk bertemu dengan anak-anaknya nah ini juga menjadi salah satu alasan bagi orang yang tidak mendapatkan hak asus mengajukan pembatalan hak asus anak mereka punya hak untuk itu tapi balik lagi pengadilan tidak akan serta-merta mengabulkan pembatalan hak asus anak yang diajukan oleh yang diajukan oleh orang tua yang tidak mendapatkan hak asus misalkan hak asus sudah jatuh ke tangan si ibu apakah anak-anak apakah sang mantan suami masih dibuangkan untuk menafkai anak-anak iya itu wajib tadi seperti yang sudah saya sampaikan bahwasanya pra dan pasca perceraian itu tidak ada perbedaan tugas dan tanggung jawab seorang ayah dan ibu terhadap anak walaupun ayah dan ibunya telah bercerai tapi kewajiban ayah sebagai kepala rumah tangga tetap harus memikul tanggung jawabnya memberikan nafkah sehari-hari untuk anaknya memberikan nafkah untuk pendidikannya untuk kesehatannya bagi anak-anak itu hingga usianya berumur 21 tahun atau sudah mandiri tetap ada kewajiban iya tetap ada kewajiban kecuali misalkan terbukti bahwa ternyata suaminya ini tidak mampu untuk memikul kewajiban itu maka pengadilan atas tuntutan dari sang ibu sang suami ibu juga dapat memikul tanggung jawab itu bersama dengan ayahnya apakah seorang ibu dapat mengajukan nafkah lampau yang dilalaikan oleh ayahnya iya jadi berdasarkan surat edaran makam agung nomor 2 tahun 2019 dalam rumusan hukum kamar agama itu sudah dijelaskan bahwasannya nafkah yang terlalaikan oleh ayah terhadap anaknya bisa diajukan oleh ibunya atau diajukan oleh seseorang yang secara nyata mengasuh anak tersebut menarik sekali ya bu iya oke bu mungkin dari sebelum kita tutup nih bu informasi ini mungkin masih banyak sekali yang harusnya kita sampaikan kepada ibu-ibu di luar sana ya tapi mungkin karena terbatasnya waktu juga mungkin kita akan meluangkan waktu di lain kesempatan dan untuk sebelum kita menutup kegiatan kita hari ini apa mungkin ibu bisa ngasih closing statement untuk ibu yang mengalami perkara persoalian seperti ini oke untuk pembahasan kita pada hari ini saya ingin menyampaikan kepada kita semua bahwasannya upaya negara untuk melindungi dan memberikan rasa aman kepada perempuan dan anak serta pemenuhan hak-haknya salah satunya dengan cara memberikan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian kepada para pejuang hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian jangan takut dan ragu untuk menuntut hak-haknya karena negara menjamin kemerdekaan dan keadilan bagi setiap warga negaranya terima kasih Luzia terima kasih untuk kesempatannya sudah berbagi informasi bersama kita semua kita akan meluangkan waktu lebih banyak lagi untuk pertanyaan-pertanyaan ibu-ibu di luar sana oke dan semoga pertemuan informasi kita pada hari ini dapat bermanfaat bagi justice seekers semua kita pamit undur diri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh